selamat menikmati selamat sore teman-teman jangka semua sore ini kita bakal diskusi lagi di jagungan naskah edisi yang ke-17 bersama saya Eflin sebagai moderator dan telah duduk disini dua pembicara kita hari ini yang pertama ada Ibu Arsanti Ulandari dan yang kedua ada Mas Muhammad Bagus Febrianto untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai salah satu suluk yang terdapat dalam naskah si perpustakaan burapak walaman nah judul yang akan disampaikan oleh Ibu Arsanti Ulandari yaitu suluk tanen seni generasi emas seni generasi emas dan Mas Bagus nanti akan menyampaikan mengenai pendidikan generasi emas menurut Piwulang langsung saja ya silahkan Mas Bagus untuk memulai presentasinya terlebih dahulu silahkan Mas Bagus ya terima kasih para yang berada kali ini kita berjumpa kembali di sesi ke-17 dan tema yang diangkat adalah suluk tanen suluk tanen kali ini kita akan lebih menyeroti pada proses penyemaian benih menuju generasi emas hal ini sejalan dengan persiapan Indonesia menuju tahun 2045 yaitu yang dikadang-kadang menjadi periode generasi emas atau tahun emasnya Indonesia Pada kesempatan kali ini nanti saya akan lebih ke pengantar saja karena nanti yang akan lebih detail membahas tentang suluk tanen dari karena nanti apa yang akan disampaikan Ibu Arsanti Ulandari ini sudah diperlili di video kalau saya nanti bagi bagian pengantar saja bagaimana pendidikan di Purwopak Walaman karena kita tahu bahwa Purwopak Walaman merupakan salah satu generasi penerus dari Mataram yang konsen atau fokus pada bidang pendidikan ini yang menarik para pemirsa yang berbagian saya kali ini menyampaikan dua pokok bahasan di dalam slide saya yang pertama itu ada pokok bahasan pokok bahasan pertama adalah apa dan siapa generasi emas itu ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia menyiapkan generasi emas di tahun 2045 setelah apa itu generasi emas lalu yang kedua pokok bahasan saya tentang bagaimana leluhur Pak Walaman mengingatkan generasi emasnya terkait dengan pengulang-pengulang pendidikan yang ada di naskah-naskah skriptorium Pak Walaman lalu juga sejarah modernisasi pendidikan di KDKP Pak Walaman yang pertama saya akan sedikit memberi pengantar apa dan siapa generasi emas ini saya dapat dari sumbernya adalah Peta Jalan 2045 yang terbit tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan KDK Republik Indonesia menurut pengertian di Peta Jalan Generasi Emas itu adalah generasi emas adalah suatu kumpulan atau golongan masyarakat yang mencapai kesuksesan atau kejayaan generasi yang memiliki optimisme serta visi cemerlang untuk masa depan yang maju dengan berlandaskan kompetensi yang memadai karakter bangsa yang pokok kecerdasan intelektualitas secara komprehensi ini yang di definiskan sebagai generasi emas generasi emas bangsa Indonesia yang juga terdapatkan di tahun 2045 adalah generasi yang mempunyai karakter bangsa ini penekanan yang awal adalah permasalahan karakter bangsa karakter bangsa kita yang perlu kita kuatkan kembali kita tanamkan kepada generasi-generasi penerus kita supaya apa? supaya apa? nanti dalam menghadapi percaturan global itu mereka akan mempunyai jati diri yang jelas sehingga itu yang akan menjadi titik dasar dari generasi emas kita yang akan berdaftar lalu siapa generasi emas itu? nah ini menurut BPS yang menjadi generasi emas itu adalah rentang waktu umur mulai 15 tahun sampai 64 tahun tapi nanti 15 tahun sampai umur 40 tahun itulah yang digadang-gadang dari data BPS pada rentang tahun 2010 sampai 2035 ini Indonesia akan memasuki masa atau periode yang ditebut dengan bonus demografi yaitu usia produktif lebih tinggi dari usia anak-anak nah di tahun 2035 ini rentang usia tadi 15 sampai 64 tahun itu diperkirakan akan mencakap 207,5 juta penduduk nah ini yang membanggakan lalu bekal yang harus dimiliki generasi emas adalah memiliki kecerdasan spiritual kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestesis penguasaan intek ini dan karakter yang baik adalah modal alun dasar yang menempati urutan pertama dalam ketatangan tadi kecerdasan-kecerdasan yang harus dimiliki nah melihat peta jalan generasi emas 2045 oleh keunturan pendidikan dan kebudayaan ini diharapkan kalau sekarang nih di rentang tahun 2016-2025 ini pendidikan rata-rata 10 tahun 9 tahun wajib belajar lalu ditingkatkan adalah dengan wajib belajar 12 tahun dan di kemudian waktu tahun 2036-2045 ini harapannya adalah pendidikan perguruan tinggi mencapai 60% dari pendidikan dunia sehingga nanti kita akan memiliki kualitas anak bangsa yang cukup memadai untuk membangun Indonesia di umur satu akan nah itu pengantar bagian dari pengantar tentang generasi emas yang diharapkan oleh negara lalu bagaimana kita menengok generasi emas yang disiapkan oleh Pak Walang saya mengutip dua quotes yang pertama dari Ki Hajar bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah ini yang perlu kita daripada adalah di bagian setiap rumah adalah menjadi sekolah lalu Syair Arab menyatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi putra putrinya karena ibu adalah sekolah jika engkau menyiapkan generasi ibu dengan baik berarti engkau menyiapkan generasi kita ini nanti perang hubungannya dengan suluk tanen suluk tanen itu nanti akan membahas kalau tidak salah tentang wanitanya itu kurang perang hubung yang nanti akan menjadi wadah minik untuk menghasilkan keturunan yang diharapkan generasi emas kita ikutnya generasi emas ya walaupun kalau di dalam naskah itu lebih banyak generasi utama tapi kita mengikuti bahwa ini yang dijadari secara umum perintah ya bahwa generasi emas nah ini ibu perang ibu dan perang rumah perumah atau perang keluarga adalah sekolah utama dan terutama itu menurut dari dua Syair atau dua quotes ini tadi adalah rumah awal yang mendasar adalah rumah yang berasal dari orang tua nah di Pakualaman sendiri saya di slide bagian Pakualaman Pakualaman merupakan generasi penerus matlam yang fokus pada pendidikan hal ini bisa terlihat nanti dalam skriptorium Pakualaman ini hampir semuanya hampir semua atau kebanyakan gitu ya kebanyakan itu naskah-naskah yang ditulis di Pakualaman itu berisi tentang piwulang walaupun itu babat tidak harus yang lainnya piwulang lalu di naskah seni pun ada nilai-nilai 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 karakter Pakualaman yaitu yang disisipkan disebut dengan nama strogi strogi adalah salah satu wujud fokusnya katibatan Pakualaman pada bidang pendidikan yang sudah ditanamkan sejak PA1 kemudian di aplikasikan oleh PA2 yang ditulis dalam manuskrip-manuskrip skriptorium Pakualaman diteruskan hingga generasi ke generasi itu terbukti dari tadi naskah piwulangnya ada 46 buah yang kita miliki di koleksi ini di pustaka lalu ajaran strogi menjadi landasan dasar hampir semua naskah skriptorium Pakualaman lalu kita nanti juga bisa menelit dalam sejarah katibatan Pakualaman yang memperangkarsai putra putrinya mengenang pendidikan bahwa apakah dulu keraton-keraton itu sudah memiliki tekad pisang atau belum nah ini nanti kita bisa lihat di bagian sejarah Pakualaman dalam ikan pendidikan ya selanjutnya saya mengajukan slide ajaran sestrogi nah ini ajaran sestrogi yang tadi sering disebut-sebut disini ahlinya yaitu Seri Ratna Saktimulya beliau yang memang konsen konsen meneliti piwulang piwulang utamanya di masa PA2 ajaran sestrogi nya ada 21 nah ini nanti pasti berkaitan dengan naskah-naskah yang ada di sulok tanah yang kita akan menemui bagaimana harus bijaksana waspodo saya lihat di sulok tenon cermat bagian dari waspodo dan seorang perempuan harus bunuh 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 disini disebut pandai atau cerdas seorang wanita itu kenapa harus cerdas ini sudah dipikirkan oleh Pak Palaman oleh leluhur Pak Palaman sudah dipikirkan bahwa Dati wong weta Dati ibu itu mau tidak mau dia harus cerdas jangan sampai wanita itu urusannya urusan winking tidak urusan domestik bisa bicara di publik ini nanti kita lihat di sulok tenon yang akan dibabar ibu arsanti lalu yang sering disebut adalah mempunyai keteguhan iman kalau disini iman pasti berkaitan dengan ngadeg ngadeg disini disebut artikan oleh ketakwaan karena iman itu pasti akan berrelasi dengan ketakwaan itu salah satu ajaran beberapa ajaran yang selalu mengikuti atau melandasi naskah-naskah di pakwa lama nah kemudian piwulang estri nah ini nanti akan menyambung ke sulok tanen di piwulang estri itu ada 3 sulok sulok tanen sulok tenon dan sulok batik hari ini kita akan lebih ke sulok tanennya tapi sulok tanen sulok batik sulok tanen ini saling berkelasih 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 setelah menanam ini tadi kemudian ada di tenon nah ada tenon nanti ada batik batik itu sudah menghias kain dan sebagainya apa makna dari menghias kain menggambar mewarnai dan sebagainya itu itu berkaitan dengan pendidikan terutama berkaitan dengan pendidikan karakter ya oke saya hanya meringkas saja di bagian slide kiat melahirkan generasi emas bisa ditampilkan oleh tim teknis kiat melahirkan generasi emas dan sulok tenon nah wanita harus memiliki bekal keilmuan yang utama tadi sudah ada di dalam gunung pandai karena untuk menjadi seorang ibu ya harus pandai karena tadi madrosa utama madrosa awal sekolah awal bagi anak adalah ibu kalau seorang ibu tidak pandai otomatis anaknya juga nanti tapi dasarannya ini juga kurang kuat karena keilmuan dasar keilmuan juga tidak kuat sehingga ini yang ditegaskan di bagian awal adalah wanita harus memiliki bekal keilmuan harus cerdas lalu seorang wanita hendaknya mengetahui dan memahami hal nisto matio utomo nanti membentuk karakter lagi karakter memiliki keteguhan iman karena dengan iman yang teguh akan menghasilkan generasi yang teguh pulau ini tetap harus memiliki keimanan yang kuat karena ini berkaitan dengan seorang ibu yang mendasari memohon kepada Tuhan ketika kita selalu berserah diri kepada Tuhan apa yang kita pinta insya Allah karena apa doa ada hadis kutsi yang mengatakan bahwa murkane wong tuwa itu tergantung murkane itu tergantung murkane murkane orang tua ridho orang tua juga akan mempengaruhi ridho dan disitulah kedekatan kedekatan seorang orang tua apalagi seorang ibu untuk anak-anak lalu memberiki perhatian fokus kepada pendidikan anaknya mengawasi tapi jangan saklek-saklek sekali ya mengawasi mengawasi yang diunduh diulur ya ngulur ya di gulung kadang eh supaya gelar gulung gelar gulung ya lalu membersihkan ada istilah disini nanti di bagian membersihkan kapas kapas disitu dimaknai sebagai ketika seorang perempuan itu memiliki kesucian kebaikan insya Allah nanti akan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan juga pasangan yang otomatis dia akan mendapatkan pasangan yang baik iya lalu tugas perempuan juga harus menjaga kesimbangan dalam ini juga nanti kesimbangan dalam rumah tangga lalu seorang wanita yang suci diharapkan eh nah ini bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam disini disebut mati sakjernih murid lalu tidur dalam keadaan hidup 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 atau terbangun atau ter apa namanya terjaga terjaga artinya selalu kata suci suci batin yang bersih itu yang sangat di harapkan dimiliki oleh seorang wanita wanita juga harus bisa menerapkan bisu bisa megat padu mengatakan dengan sikap dan juga bisa megat bisa menghentikan perdebatan amarah selisian apalagi kalau sudah nanti antara anak satu itu juga sudah jadi penengah tidak tidak langsung tidak ikut ikut nambah lipat jadi wasip dengan demikian menenun mengalakan sembel pengendalian hawa nafsu bagi seorang perempuan untuk menata kehidupan rumah sangga dan menghantarkan putra putrinya menjadi putra putri yang memiliki karakter yang utama lalu di bagian kiat melahirkan generasi menurut suluk batik nah ini kalau di dalam suluk batik wanita harus punya watak dasar yang halus wataknya halus lembut tapi ya harus tegas nah lembut ini tegas tegas ini orang atos orang atos seperti tadi bagian yang sudah ada di dalam suluk tenon tadi itu apa tegasnya itu tidak bukan tidak sakot tadi karena apa dengan disini ada kutipannya saya baca terjemahnya itu hasilnya mengikuti jika mengendaki baik bahan dasarnya juga halus di batik para doa indah lirinya ikut mengalir kewarnaannya yang gelap tidak pasti bagus maknanya kalau karakter seorang ibu itu sudah bagus otomatis nanti anaknya juga akan mengikuti karakter yang baik lalu ada satu lagi pesan disini otjo takabun artinya harus rendah hati rendah hati jangan sombong karena kalau disini dalam teks itu namun pastikanlah jika hasil batiknya bagus sebaiknya berjanjilah untuk dijual jangan takabur seperti mendahuli Tuhan merasa yakin akhirnya terguna tidak menganggap orang lain jika akan dimiliki sendiri sebaiknya memilih hari untuk mulai membatik maksud disini adalah anak yang dididik secara baik perlu diperkenalkan juga kepada lingkungan sekitar ini sosialisasi kehidupan sosialnya juga harus baik dengan kanan dirinya ini yang nanti tidak terlalu protektif protektif tapi mengarahkan dengan sentuhan seorang ibu lah ya mengajarkan kepada mereka juga ya yang terakhir dari bahasan saya adalah tadi tentang sejarah pakualaman dan pendidikan modern ya saya di bagian saya terakhir ini saya sedikit memberi pengantar tentang bagaimana pakualaman sudah memikirkan pendidikan bagi putra putrinya bagi generasi penerusnya untuk mencetak generasi emasnya pakualaman dimulai sejak pakualaman 3 ini saya membaca dari pak prio biarso dalam tulisannya berjudul katipaten pakualaman dan deskurasi pendidikan serta bul mutiak ini dengan judul tulisannya melawat kebarat deskurasi pendidikan keluarga pakualam ke-5 ini dimulai sejak pakualam ke-3 sudah ada buku yang mendahaskan tentang pakualam 5 nanti tentang buku sebagai aristomodernis dari timur disitu banyak hal ada tulisan tentang pendidikan yang saya jadikan sumber disini oleh bu mutiak kalau pak prio mengatakan bahwa justru dimulai sejak pakualam ke-3 pakualam ke-3 sudah merintisnya merintis modernisasi pendidikan dengan menghimpun dana membuat biasiswa gampangnya student form atau biasiswa bagi para sentonok untuk mengenyam pendidikan modern negara disitu kemudian di masa pakualam ke-5 diteruskan rintisan PL3 itu dengan biasiswa student form dibuat dalam sebuah yayasan pendidikan yang bernama Dhamawara langkah pertamanya mengirim dua orang putra sentono dalam laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan di quick school Surakarta dan free pro di Batavia lalu di masa PA5 ini juga pendidikan pendidikan barat lebih diutamakan untuk mencari sekolah-sekolah yang berpengantar bahasa Belanda karena mungkin waktu itu sama halnya sekarang ya semua semua dari anak SDTK malam baru sekarang juga ada semua untuk berbahasa Inggris ya apalagi yang M Belandanya adalah sekolah internasional itu kan hampir semua anak-anak sudah dilatih untuk berbahasa Inggris di sini juga pada masa Pak Warang V sudah memikirkan itu karena waktu itu adalah Belanda yang menguasai kita otomatis mencari sekolah-sekolah yang berlatar bahasanya Bahasa Belanda supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mungkin ini bagian juga nanti adalah taktik-taktik bagaimana karena ini masih pada masa penjajahannya ada harapan mencari celah mencari celah pada kolonial dengan menguasai bahasa pengantar bahasa Belanda di tahun 1876 mengirim Noto Kusumo ke ELS lalu Noto Weryo dan Suryawaputro serta Noto Dirojo ke HBS di tahun 1906 06 Noto Weryo Weryo dikirim ke Switzerland lalu sementara Suryawaputro ke Belanda bersama 5 putra Noto Dirojo ada Noto Suroto di bagian bidang hukum Noto Kuoro ke Dokteran Noto Diningrat bidang hukum lalu Sewoyo di bidang teknik dan Gondowinoto juga di bidang hukum jadi ada 3 orang putra Noto Dirojo yang disekolahkan di Belanda pada bidang hukum lalu 1 kedokteran dan 1 teknik lalu ini tadi kan putra-putra semua apakah Poro Putri Poro Putri itu juga disekolahkan ke pendidikan barat ini kalau kita ketahui kan tokoh pergerakan pendidikan putri atau yang manjepasikan Ibu Kartini Ibu Kartini Ibu Kartini kalau saya setting lahir di 18 akhir 18-an lah ya ini sudah ada di masa-masa ya zaman-zamannya Kartini awal lah itu Bipak Walman juga sudah memikirkan itu bahkan kerajaan-kerajaan lain belum memikirkan untuk menekolahkan putrinya justru PA5 sudah mengawalnya merintis merintis putri-putri Pak Walangan itu bisa mengenyam pendidikan modern tidak dibekang ya sudah difasilitasi menempatkan wanita untuk mengenyam pendidikan yang lebih modern lagi ini berkaitan tadi nanti pasti akan sama juga ketika wanita itu juga harus pintar tadi ya pintar itu tidak hanya untuk urusan nanti mendapat kerja tetapi yang paling bagus tadi bahwa mendasari karena dia akan membimbing putra-putrinya untuk menjadi anak yang yang lebih baik yang utama anak yang sukses itu didasari dengan pendidikan terlebih dahulu ibu-ibunya nah ini yang dilakukan oleh oleh PA5 untuk disekolahkan sebagai guru ya sebagai guru anak-anak perempuan PA PA5 disekolah ke ERS dan sekolah guru nah ini sangat penting diketahui karena PA5 sudah sadar jadi pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan bagaimana Pak Walangan ini menempatkan perempuan di posisi mulia di posisi yang sungguh mulia karena dimana tadi saya mengatakan bahwa jalan-jalan yang belum melakukannya bahkan di kemudian hari mereka bersekolah-pulah di Belanda ada dua yang disebutkan adalah Miriam dan Carlina yang mengenyam pendidikan di Belanda ya saya kira itu bagian pengantar dari saya tentang generasi emas yang akan kita harapkan nanti akan menguasai dunia utamanya Indonesia akan mencapai targetnya di tahun 1945 dengan kita belajar dari sejarah dan apa tinggulang-tinggulang para leluhur kita sehingga nanti insya Allah setidaknya kita akan turut serta menciptakan generasi emas bagi bangsa yang bisa setiap dulu nanti bisa disambung di diskusi dan saya kembalikan ke bergerak terima kasih atas pemaparannya mengenai apa itu generasi emas siapa itu generasi emas dan kiat-kiat apa yang sudah dilakukan oleh Pakualaman baik dari dimulai dari PA3 yang sudah terfikirkan bahwa pentingnya pendidikan untuk para putra-putrinya oke selanjutnya langsung saja kepada Ibu Arsanti Ulandari dipersilahkan untuk memaparkan terima kasih selamat sore teman-teman semuanya kali ini selamat sore bertemu dengan saya untuk pertawangan di jagungan naskah terima kasih atas undangannya ini kesempatan yang baik dan di Ramadan ini kita juga bicara sesuatu yang saya pikir ini termasuk mengkaji bersama tentang ajaran bagaimana mengajar anak bagaimana menyiapkan anak dalam hal ini seperti kemarin yang disampaikan coba Ibu undiko tentang suluk tanen ya sebenarnya kalau suluk tanen sebenarnya sudah sudah dimuat malah dengan mas bagus juga suluk tanen ini penelitian tentang ini sudah ada di tahun 2015 sudah dimuat di PNRI masalah majalah di PNRI kita melihat suluk tanen ini cukup unik karena saya pikir semula kita apa ya bicara kita pengen ngomong tentang wanita apa waktu itu seingat saya saya diminta tentang wanita secara umum kemudian saya mencoba mencari-cari teks yang bicara tentang itu dan saya menemukan oke lah banyak orang ngomong biulang estri pengulang estri kayak apa biulang estri kemudian kita coba cari ya disitu ada tiga poin penting yang tadi sudah diperolok oleh mas bagus ada tiga suluk penting ada suluk tanen suluk tenon dan kemudian suluk batik yang kali ini saya diminta bicara untuk suluk tanen karena tampaknya tanen tani kan kata dasarnya itu itu cukup menarik sesuai dengan kondisi setempat ya geografis kita Indonesia itu cukup familiar dengan tani ini kita akan cari apa itu suluk tanen bicara tentang wanita sebenarnya saya juga kita terlalu sering mendengar bahwa wanita itu tadi sudah disinggung juga sebagai koncowingking bicara sesuatu yang hanya itu-itu saja nyun sewu yang minor begitu nah sekarang kita kita mencoba lihat sebenarnya kan tidak sesederhana itu ternyata teks juga menyatakan tidak sesederhana itu loh wanita itu di situ disampaikan kita tuh tidak sekedar koncowingking yang dilihat kecantikan kemologan sebagainya tapi tadi sudah disinggung ini tempat wineh sesuatu yang penting maka muncullah piulang estri yang khususnya tentang suluk tanen tani kita bicara tani tapi ingat bahwa piulang di situ saya kembali ke teks karakter teks itu tidak langsung dibaca dan muncul ide itu tetapi harus dibaca perulang-ulang dibaca dengan cermat itu akan muncul ternyata itu tamsil itu per permisalan perumpamaan tani apa itu tani piulang estri pada bagian awal menyatakan kalau piulang ini ada dasar agama berarti ada dasar agama yang nanti dibicarakan pada bagian awal disinggung seperti itu berarti setiap tamsil tanen ini muncul di pupuh ke-6 dari 28 pupuh yang ada di piulang estri di pupuh ke-6 dia akan saya bacakan di dalam tayangan tentang suluk tanen ya pupuh 6 1-9 baik 1-9 sebelumnya pada baik 5 pada maaf pada pupuh 5 ya sebelah jokep papak jokep rangguh menguatun koyokang cinarita akan iki mulane jangan sampai ketemu jangan sampai bertemu dengan orang yang di atas yang dipupuh sebelumnya itu banyak bicara tentang wanita kondisi saat itu yang nyonsewu maaf dengan segala hormat tidak bagus begitu sehingga kamu jangan sampai ketemu dan jangan sampai menjadi orang yang seperti itu mengapa kamu belajarlah dari mulane nawuruk opolir engkang tampiling nahwu ada ajaran yang ter kemas dalam nahwu dalam pelajaran bahasa ini di dalam teks nahwu itu kita tahu pelajaran bahasa yang mengemas sesuatu artinya bahwa di dalam teks tanen ini suluk tanen ini pasti ada sesuatu yang akan diajarkan disampaikan nah sebelum saya lebih banyak bicara tentang apa itu siapa itu suluk tanen suluk tanen itu ditulis pada masa 17 56 tahun jawa atau 1829 masa PA1 yi ditulisnya kemudian dikubah pada 1834 masa PA2 dan disitu di pupuk 3 disampaikan pada kubahan ini atau salinan ini sebagai nasihat PA2 kepada para putrinya Surianingrat PA2 kepada putra putrinya itu menyampaikan piulang estri ini dan selesai dikubah di pada pupuk 28 disampaikan tahun 1831 itu 1837 gitu sejarahnya suluk tanen kemudian isinya apa secara keseluruhan piulang estri kembali ke piulang estri sebagai cover atau bungkus besar dari piulang itu itu ada ajaran agama dan filsafat untuk wanita kemudian wanita dalam hidup berkeluarga yang disampaikan dalam banyak tamsil dan terakhir tentang tokoh-tokoh yang bisa diteladani baik dari sisi wayang ada dengan sisi agama jadi piulang ini cukup kompleks tidak hanya dari sisi kebudayaan kebudayaan tapi juga agama ini dicoba digabungkan begitu ya saya masuk ke suluk tanen kalau suluk tanen isus sendiri sudah dimulai dengan tampileng nahgulir dandang genis dicampikan bahasa ini dengan dandang genis saking saking kataheng kaol kangi barat dari banyaknya peribaratan banyak hal yang ditamsilkan begitu kau roho kau rohing rat yang pasemon semua lelebih jemibun yang tias ening suci batik milo suruh kedah-kedah ngelelantiyo matuh maka kemudukudu kemudukudu itu apa harus 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 berlatih maka pahamilah itu pasemon itu tanda-tanda itu pahamilah banyaklah berlatih ngelelantiyo matuh berusaha untuk mematuhi itu ring budi dan agomo sekali lagi tadi sampaikan kuncinya adalah pada yang diatas terhadap budi dan agama dalam hal karakter ya saya pikir itu cara berfikir tingkah lagu tingkah lagu dan semua dikembalikan kepada diatas maka kalimat selanjutnya kalau kamu mengakui rasakanlah kamu jalani jangan sekedar yoho aku kui ini orang lakoni gak tentu ini enggak jangan ngomong doang jokong silali suluk tanen jadi jangan sampai lupa tentang ajaran suluk tanen ini ada banyak tamsil dalam suluk tanen ada tujuh tamsil dari suluk pertama dari tamsil pertama kita melihat penyiapan lahan dan sebenarnya awal juga kita membaca aneh kenapa sih tanen apa hubungannya dengan wanita kenapa harus diibaratkannya dengan pertanian pertanian semua saya juga bertanya apa maksudnya saya coba baca dimana yang mengatakan itu tapi sekali lagi itu tamsil itu peribaratan bacalah itu ini bagaimana nah kemudian kita mencoba mencoba melihat satu tamsil tetane nono sawai sakikil wono rogo babat tono lampah ketiga dowo mempengi walgaran lampi tekur lepono yang pangah bekti ini pada tamsil satu di ada di bupohon nampak dua wono babat tono rogo tetane nono sawai sakikil bertanilah di sawah yang luasnya sekikil sekikil itu oh bukan ini satu mikil itu nanti oh sewek ini budaya lain jadi luas sekikil sekikil itu luas luas sawah itu empat bau empat bau itu sebesar 28 sekian meter persegi 28 ribu sekian meter persegi ya kalau setengah dari itu ya setengah kali 24 sekian sekitar 14 sekian di kamus seperti itu jadi sekitar 14 ribu ya itu diumparakan diumpamakan kalau dia bisa kalau kamu wanita itu jangan lupa sulotanen apa hubungannya wanita dengan kita wanita dengan sulotanen kita ingat itu itu ingatlah dengan ring butilan agomo ada salah satu Quran yang mengatakan bahwa manusia itu wanita itu jadi ladang masih ingat ya jadi saya mengat itu apa hubungannya dengan ini ya mengapa karena wono hutan ataupun sawah ini itu babat tono bersihkanlah badan diri manusia ini rogo wono rogo hutan ini sebagai raga babat tono bersihkanlah sebelum kamu jadi seorang ibu karena di bagian atas disebutkan kalau kamu jadi ibu ingat sulotanen badan atau diri ini bersihkanlah ketika mempengono pada musim ketika musim panas itu terus-teruslah terus-terus walgar 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 itu dibakar dengan pitekur pitekur itu tafakkur bertafakkur berserah diri badanmu bersih selalu berserah diri selalu mengingat Tuhan maka elepen dengan pangga putih dan hiduplah kamu di elep itu digenangi ya jadi hidup hidup berada di air kan elep itu itu elepono ing pangat bekti dengan pengabdianmu jadi setiap hari kamu berbanyak pengabdi itu banyak sekali tamzil itu baru di awal ketika dia menyiapkan diri menjadi seorang ibu belum lagi nanti pada pengolahan pengemburan tanah kita juga melihat Bye Hai biar biar megawiyo kebonit pituduh weluku imaneng islam rakitono kayu sejatineng urip amane raksanono ada kebo ada weluku kalau teman-teman sekarang gak tau ini kenal gak ini kan itu sekarang sudah ganti traktor teksnya diganti traktor ya artinya weluku itu kalau kita lihat renik sekali ada banyaknya kemudian ada ya banyak bagian-bagian yang ternyata disini disebut itu ada sendiri-sendiri fungsinya jadi setiap benda-benda tadi yang alat untuk weluku itu punya metafor sendiri-sendiri pasangan ini sambilan tanggingsir, di dalam sapi juga ada tali yang dipasang dihidung kemudian ini ditarik ketika weluku tadi dijalankan ini biar lurus biar fokus gak kemana-mana ini diatur ini supaya kendali ke lo sabari sabarnya itu diumpamakan itu kesabaran wanita seperti itu itu yang mengatur kita itu yang memanaj kita kita wanita disini tapi bukan kita bohnya ya itu nanti bagaimana masing-masing bagian itu bermakna begitu peluku imaning Islam peluku keseluruhan itu itu imannya Islam percaya pada Islam maksudnya apa ya kita punya arahan kita punya pedoman jadi jalan kita tidak sembarangan kita fokus kita sabar kita punya apa kendali ada yang mengekang kita apa ya aturan-aturan agama kita mau tidak mau kalau tidak seperti itu bagaimana kita bisa nyunsewu bisa liar mungkin seperti di pupuh-pupuh yang sebelumnya yang menceritakan bagaimana wanita itu sangat liar nyunsewu termasuk disebut di pupuh lima saya sedikit menyinggung bagaimana wanita itu maaf kalau masa sekarang disebut matrek itu ternyata sudah ada pada masa itu berarti di dalam naskah sudah membahas yang matrek-matrek itu juga ya bu ya karena wawadun apa kalau ngomong kuno iku ngatur duit koyot dene wadih wadih itu apa pasir pasir itu kalau dibawakan muprol wawraso itu yang kemudian dicara boros disebutkan persis di dalam teks seperti itu sudah ada ya di kekangnya sekarang oleh karena itu ingatlah sulatane wanita itu nah ini tadi di depan kamu sebagai wanita harus membersihkan secara fisik babat tono monorogo babat tono dan juga walakaren yang ditekur perbanyaklah dengan bertafakur berdoa berserah diri pada di atas ini dua tamsil yang mengingatkan kita bagaimana kita menyiapkan kita sebagai ibu nantinya sebelum orang sebelum kita punya putro kita harus siap dulu mental fisik kita kita harus siap itu teks sudah menyatakan demikian tiga penanaman benih bagaimana kalau sawah itu ada galengan galengan itu batas-batas itu ya itu pematang pematang betul saya opo bahasa yang disini pematang dan disini ada Whitney Yen Angler Garu Garu pada tamsil tiga Whitney Yen Angler Garu pada asalnya pada awalnya kalau Angler Angler itu asik tidur keasikan nah ini keasikan Garu Garu tadi kan menjalankan traktor mendadangkan meluku tadi tapi dia tidak lihat galengan wow kalau seperti itu itu namanya keasikan dan itu itu menjadi masalah disini tembok ono kajating hati jadi kamu menjalankan itu menjalankan penyiapan diri kita ya kita juga sambil berhati-hati kajating hati kehendak hati itu tembok ono batasilah itu semua jadi supaya tidak berlebihan ya bu ya artinya begitu jadi kita dikendalikan tetap ada batas-batas yang harus kita perhatikan banjur tandur kemudian ketika tandur tandur itu nyeblok ke winih itu juga banyak aturannya winih syarak-saringan winih itu harus penuh dengan syarak dan syaringan tatara aturan agama termasuk nanti ketika suami istri berhubungan juga pasti ada apa namanya ada peraturan ada doa ya tertentu untuk kita memohon supaya memperoleh winih yang baik maka winih yang syarak-saringan reng rabine kang tanem sah pada istrinya yang sah ya pasti kan ini ini kan penting ini penting urep tandur tanjepnya jadi kita menanamkan banjur dengan sah dan dengan aturan yang agama yang berlaku itu baru ketika taraf tadi sudah ada sebelum hamil kemudian ini proses menanamkan winih dan kemudian tumbuh kembang padinya atau tumbuh kembang padi disini ya proses di dalam kandungan ini juga disebut benih mulai tumbuh menjadi janin dan jagalah janin sejak dini dengan melakukan dari berbagai rintangan dalam bahasa jawanya dohno ning waler sangkire wal maaf waler sangkire jauhkan dari rintang tanaman-tanaman pengganggu itu cukup jadi kamu harus kita harus menjaga janin itu kita harus kembali kemana kepada yang di atas kamu mengerti niat lir memuji sedang meteng nyipto berdoa kemudian ketika padi siap dipanen itu juga ngempingi jopo momangesti pada pukuh 6x6 keringkanlah jangan sampai tidak untuk memberi nasihat ketika itu akan siap dipanen jangan lupa kita ajak bicara janin itu selalu diajak berdoa kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu lir nebut nasmani Allah disebutkan dalam teks dengan selalu menyebut nasmani Allah dan seterusnya kemudian perawatan pasca panen itu artinya setelah melahirkan setelah melahirkan itu sedang panen yang ambawoni jika panen jika panen yang ambawoni jika upah buruh itu dalam wujud pad berilah upah buruhnya kalau memang itu diburuhkan artinya apa ketika orang ini sudah melahirkan ya jangan lupa terima kasih apa wujudnya kalau kita tahu akikoh itu wajib sunat gulungan rekangat artinya sembahyang dan eleng jauh pejur ini lulus dan lestantun ulu salam jawa penuli sampai kemudian penyimpanan di lumbung dia mengunggeng sarak sah nolan zakat jangan lupa juga dihitung sebagai zakat sekali lagi dari sebelum lahir persiapan sampai itu sudah disiapan jadi bagaimana wanita itu dimisalkan dengan proses bertanam tadi tetapi kuncinya selalu ileng selalu ingat pada yang di atas itu suluk taneng yang ternyata teman-teman bisa bisa melihat sedikit bisa mendengarkan sendiri seperti apa penjelasannya jadi intinya ada 7 tamsel yang ada disini yang tamsel 1 sebagai simbol dari sebelum menikah kemudian saat menikah sebelum hamil ada tamsel 2 dan 3 saat hamil proses kehamilan tamsel 4 5 paskah lahir ada tamsel 6 dan perawatan dan pendidikan anak ada di tamsel 7 sedikit saya tambahkan di tamsel 7 itu ada kalimat ojongroso yang duepari tadi kamu sudah panen kita sudah panen tapi jangan merasa itu punya mu tapi ada yang lain yang ketahuilah itu pemberian gusti itu titipan adalah titipan anak itu titipan gusti jadi kamu 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 jangan pelit jangan petlit tapi ketahuilah ini titipan dan ini jendeng rela jadi kamu rela melepas dia itu tadi ada keseimbangan sosialisasi itu perlu dan apalagi nanti kalau sudah sampai waktunya dewasa nah itu seorang anak perempuan masih akan dibawa suaminya itu juga harus rela ada rela tadi rohoyan itu semua titipan jadi kamu harus merilakan apapun ya kamu sudah mencoba mendidik dengan pan sakaikan amangan awang adami banyak loh orang yang makan padi tadi artinya banyak orang yang membutuhkan kamu rela itu monggo dikenalkan dengan sosialnya ingat bahwa itu sekali lagi titipan gusti yaitu simbolisme yang ada di dalam budaya kita yang salah satunya suluk tanen mungkin bisa sedikit memberi gambaran bagaimana pakualaman mencoba merangkum itu dan sebuah teks piulang begitu dengan penyiapan tentang wanita sebagai nantinya ibu itu tempat winih dan itu tidak sekedar secara fisik tapi kembali kepada yang di atas ening waspodo itu sangat perlu dan tampak bahwa wanita itu sangat dimuliakan dalam saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika banyak ceritanya kalau seperti ini menarik sekali ya ini metafor-metafor itu masalahnya banyak metafor sangat menarik sekali kepertanian ada luku ada kemudian mengenai bunih-bunih tadi proses menanam kemudian memanen semua itu ada pesannya ya bu dibalik begitu teks mengatakan seperti itu banyak simbolik wanita makasih banyak ya ibu ini untuk pemaparannya jadi dari naskah bu ulang estri ini tadi ada tiga macam suluk yang pertama ada suluk tanen yang sudah dijelaskan sama ibu Arsandi tadi kemudian ada suluk tenun kemudian ada suluk batik mungkin di edisi-edisi yang lain bakal kita bahas seperti apa sih itu nanti suluk tenun kemudian suluk batik itu seperti apa perbedaannya dengan suluk tanen ini bagaimana itu nanti bisa di lain waktu kita bahas ya lanjut saja ada pertanyaan ini buat teman-teman yang nonton di rumah bisa komen di youtube purapakwalaman untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya sampaikan terhadap kepada dua narasumber disini pertanyaan dari ibu Wintang dari Yogyakarta pertanyaannya untuk semua narasumber boleh dijawab sama bu Arsanti dan mas bagus yaitu bagaimana ajaran-ajaran dalam suluk tanen ini bisa sampai ke generasi masa kini jadi bagaimana sih ajaran yang dari naskah ini tuh bisa disampaikan kepada generasi masa kini mau siapa dulu yang jawab ini jadi mengingatkan saya sendiri memang tugas kami dan tugas kita semua mendidik anak itu sudah tadi kembali itu semua titipan gusti yang harus kita jaga dan kita menopo kita rangkul begitu sedekat mungkin sehingga itu selalu ada di dalam tuntunan agama dan budaya norma dan agama itu kan beriring terus bagaimana ajaran itu sampai ke masa kini kembali lagi sekarang kalau kita memahami teks itu sebagai sesuatu yang sebagai ilmu mungkin kita bisa menyampaikannya dengan pelan-pelan kita diajak ngomong kalau tanen tadi khusus tentang wanita saya sampaikan bahwa dipupuh pupuh terakhir pupuh piwulang itu tidak hanya untuk wanita loh mas bagus ada ada pelingan ada pesan dari waktu itu PA1 bahwa sampaikan ini ke turun temurun artinya sebagai laki-laki juga harus tahu tentang itu karena tadi penanaman ini kan ya tidak satu pihak putri kita kita coba sampaikan ajak omong-omong itu kalau saya berpikir diskusi itu penting omong-omong itu penting mungkin itu salah satu celah kalau kepada anak ataupun kepada siapa tapi dalam hal ini kalau memang ajaran-ajaran ini kita bisa kita bisa tarik lah bahwa tidak sekedar letter-lock itu saja murni itu saja tapi kita bisa menariknya ke kehidupan sehari-hari itu apa sih wanita itu harus banyak berdoa laki-laki juga harus banyak berdoa ya hanya kalau menurut saya komunikasi itu dijalin antara anak dengan ibu sekali lagi yang saya karena disini banyak bicara ibu ibu yang banyak dan tadi maaf bapak-bapak juga ikut disitu pasti karena bagaimana ajaran sampai hanya dengan komunikasi hanya dengan kalau ini ajaran yang bisa dibaca ya monggo dibaca berulang-ulang sama halnya ya kita sama halnya belajar secara sikis kita belajar tentang anak itu bagaimana kita mencoba juga hanya sumbernya kali ini adalah teks pasik ya monggo mas Pak Sande sudah mengatakan bahwa ya kalau di rumah mungkin bisa digunakan seperti ini menggunakan sarana ketika komunikasi keluarga itu setidaknya kita dengan cara ngobrol dengan anak itu sambil berdiskusi untuk memberikan kalimat-kalimat lejangan yang bisa kita sampaikan ke anak dan itu mungkin salah satunya dari beberapa sumber yang banyak tentunya tidak hanya sumber diulang istri saja tapi diulang-diri lain dalam kondisi yang santai sehingga tadi dikatakan jual bahwa oh saklek iya caranya menasehati anak tapi tidak saklek kurang langsung oh jong ini ini kan sudah sering disampaikan juga oleh psikolog anak supaya kita menghindari juga menggunakan kata zaman ojo itu bagian dari komunikasi yang lebih 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 dekat supaya tidak menggurui penasihat itu jangan sampai tidak menggurui itu penting itu yang perlu kita lakukan dan salah satunya ya kalau biulang-biulang kali ini ya kita perlu selalu mengkasihnya dan mendengungkan ya sebatas itu yang paling penting adalah bahwa di dalam agama sudah dikatakan bahwa cara yang efektif adalah bukan hanya seadal ngomong tapi teladan dengan laku teladan kita yang harus bisa melakoni kita sudah bisa melakoni anak melihat kita secara yang baik ya pasti akan dikecilkan ini yang saya kira saya juga baru belajar kita semua belajar akal aku nanti pasti sudah cukup panah sudah dua putra sudah ngerasake kalau anak saya panggil dundang dundung saya tadi ngerasuk ngerasak nol tadi di dalam teks jadi bagaimana kita itu meresapi itu dan kemudian merasakan itu artinya mengalami itu itu bagi saya itu pengingat sendiri mengingatkan saya sendiri memang tidak gampang ya bu intang tadi itu tidak gampang berdiskusi dengan anak itu ada masanya sendiri bagaimana dia front bagaimana dia tapi kadang juga seperti akan ngangluh gitu ya tapi ya harus mencoba gusi Allah itu mesti paling dalan gitu kan salah satunya ternyata saya hari ini ditugasi ngomong ini saya sendiri ini saya kena sendiri ini salah satu cara agar pesan dari selupanan ini bisa tersampaikan kepada generasi penerus dimulai dari keluarga terutama ibu untuk membangun pola komunikasi yang baik yang nyaman yang hangat jadi supaya agar anak-anak ini merasa nyaman dengan ibunya dengan ayahnya ya karena yang paling pertama menyampaikan itu dari keluarga nah itu tadi pertanyaan dari ibu Rintang sudah dijawab oleh ibu Arsandi dan mas dan saya tambahkan sedikit mungkin jadi disitu disitu peran wanitanya tadi disitu jadi dimana kita bisa mengkomunikasikan gitu jadi ajaran ajaran kita semua bisa kita rangkum dan kita sampaikan dengan bagaimana cara kita komunikasi tadi mungkin selain dengan benar dengan ibu tadi ya ibu-ibu di rumah mungkin teman-teman ini selain belajar dari naskah puno dari mungkin teks-teks manusia-manusia selama tapi juga update dengan pola parenting yang sekarang seperti perlu ya ibu ya biar kalau perkembangan kan kita gak bisa nyamain mungkin bisa jadi naskah itu ditulis melihat kondisi sosial pada saat itu nah itu harus kita barengi juga dengan keilmuan-ilmuan yang sudah diperbarui sekarang ini ya ibu ya bisa jadi ibu-ibu oke ini ada pertanyaan lagi dari mas siapa tadi dari mas maden pertanyaan yang pertama apakah teks seperti suluk tanen ditemukan dalam periode selanjutnya kemudian yang kedua bila ada suluk piulang untuk estri apakah ada suluk yang spesifik untuk laki-laki ini boleh dijawab oleh ibu arsanti maupun mas bagus siapa yang mau menjawab pertanyaan piulang suluk tanen tanen ini ada di selanjutnya di tulang menurut kemarin juga sudah ada yang komen di facebook kalau tidak kenal atau di di facebook di 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 balik atau siswa itu juga ada suluk tanen tapi kita juga belum tahu seperti apa ini sama atau tidak teksnya suluk tanen di pakualama dengan kiranya di yang di kirim dengan teman-teman dan juga sudah menjadi istri komentar dari mas Toto Yasmiran menyampaikan suluk tanen versi dari koleksi museum radio pustaka ini ada perbedaan Mungkin Mas Binarun bisa tampilkan Bagian pertama tadi Tamsil dalam suluk tanen Yang kesatu penyiapan lahan Oh iya Diksinya yang berbeda Jadi ada perbedaan dalam diksi Di sini Ada naskah lengkapnya Itu pada bagian Tamsil dalam suluk tanen Satu Itu persis dengan kutipan Mas Toto Ias Itu di Tamsil satu Ini bisa saya bacakan Untuk yang pertama Menurut koleksi radio Toko itu Atau tanen Sabine Sakikil Ini kalau saya prononciationnya Agak-agak salah Tolong diperbaiki Kita maklum Terus Kalau versi dari Piulang Estrinya Pura Pakwalaman Tetaneno Tetaneno Sawai Sakikil Jadi ada diksi yang berbeda Tetaneno dan Ate Tanen Untuk di sini Kemudian Yang Walgarun Selanjutnya itu Koleksi radio pusaka Berbunyi Alasiro Binabatan Lopo Untuk di versi Pakwalaman Wonorogo Wonorogo Terbat tono Lampah Lampah Di sini Perbedaannya pada Wono dan alas Dan alas Ya ibu ya Pada Sebenarnya masih Sama maksudnya Ya hanya Perbeda diksi Istilahnya Variasi Dan juga mungkin Bisa dilihat Itu ada berapa Baik Suluk Tanen ini Saya tadi Lupa sampaikan Cukup singkat Hanya 9 Baik Jadi 28 pupuk pada Pupuk 6 Ini suluk tanen Full Itu hanya 9 baik Kemudian Suluk tenun Itu sekitar 17 Jadi Paling Singkat Itu di suluk tanen Hanya 9 baik Tapi ini Seperti ada Ada 10 Ini Yang disampaikan oleh Mas Kalau Di ulang S3 Ini Di ulang S3 Ini Di pakwalaman Di pakwalaman Ditulis Penggian Dalam Di ulang Warni-warni Ada ya Menuliskan kembali Di ulang S3 Di ulang Warni-warni Tapi Karena disini ada Dua Di ulang Warni-warni Yang Dipulis Pulang Seperti Tadi pagi Saya sempat Baca Di ulang Warni-warni Setelah Saya Termati Ternyata Memang itu Di tulis Ulang Dari Di ulang Istri Lagi Di ulang Warni-warni Mungkin Sambil Menjawab Mas Siapa Madi Tentang Mas Madi Apakah Ada Piwulang Untuk Putra Di dalam Piwulang Warni-warni Ulang Putra Ada ya Jadi Selain Untuk Piwulang Istri Ada juga Piwulang Putra Atau ada juga Ulang Sunu Tapi Biasanya Kalau Sunu Itu Kompleks Antara Kakung Dan Nasehat Untuk Putra Diri Dan Putri Diri Baru Itu Hanya Satu 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 Dari Mas Redian Jadi Untuk Suluk Tanen Ini Juga Ditemukan Lagi Pada Naskah Piwulang Warni-warni Itu Untuk Dikoleksi Pakualaman Ya Kalau Mungkin Dikoleksi Lain Barangkali Tadi Cukup Menarik Dengan Dari Radio Pustokoh Nanti Kita Perlu Tau Cukup Kemudian Selain Piwulang Eti Itu Juga Ada Piwulang Putro Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Amri Mahbub Pertanyaannya Yaitu Suluk Pada Umumnya Merupakan Hasil Tanggapan Dari Kitab-kitab Ulama Apakah Pernah Ada Penelusuran Suluk Tanen Ini Merujuk Pada Satu Kitab Tertentu Atau Kitab Apa Saya Mencoba Tadi Saya Sudah 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 Coba Kutip Di bagian Awal Dari Teks Dari Bagian Awal Karena Tadi Kembali Ke Piwulang Maaf Suluk Tanen Itu Bagian Dari Piwulang Putri Sudah Disampaikan Bahwa Suluk Ini Ada Dasar Agomo Jadi Tidak Menyebutkan Itu Kitab Apa Begitu Hanya Menyebutkan Bahwa Suluk Kita Tau Bersama Bahwa Suluk Itu Memang Suatu Teks Yang Biasanya Mengejarkan Sesuatu Dengan Agama Dan Bentuknya Kadang Berupa Percakapan Nah Disini Ciri Itu Tidak Muncul Percakapan A dan B Tetapi Suatu Perempamaan Dan Kemudian Kitab Apa Tidak Disebutkan Tapi Dia Mengendiko Di dalam Teks Atau Dia Bicap Bahwa Ada Dasar Agamu Berarti Ada Sumber Agama Yang Diambil Kembali Kalau Kita Lihat Tadi Kembali Pada Konsep Saya Cenderung Ke Quran Surat Al-Baqarah Ya Mas 223 Tentang Dibilang Dibilang Bahwa Istri Istrimu Adalah Ladang Tentang Tempat Kami Berdosok Tanah Maka Datangilah Lakan Tempat Berdosok Tanah Itu Bagaimana Dada Kami Berhasil Ini Memperlihatkan Bahwa Wanita Sebagai Tempat Menanam Yuneh Sedangkan Seorang Pria Sebagai Pembawa Yuneh Sehingga Nanti Ketika Yuneh Sudah Tertanah 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 Seorang Wanita Terus Terus Dan Tidak Harus Tidak Apa Tidak Lupa Tidak 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 Diminta Untuk Lalu Ada Sekarang Untuk Melaksanakan Ibadah Kalau Justru Ketika Tidak Sertai Ambil Pasti Ada Masanya Kita Kita Ada Masanya Garapsari Tadi Lalu Ketika Orang Itu Wanita Itu Hamil Justru Itu Tadi Dikata Bahwa Harus Selalu Lebih Dekat Kepada Allah Karena Justru Ketika Hamil Itu Beribadahlah Sedekat Dan Di Dalam Tamsil Ini Selalu Di Dalam Satu Kalimat Dua Kalimat Di Dalam Permisahan Selalu Ada Iling Marang Memuji Jadi Selalu Iling Selalu Mengingat Di Atas Berarti Ini Ada Kemungkinan Pertekst Diulang Esri Mengacu Pada Sumber Al-Quran Sebab Kalau Kita Pertahui Pada Masa PA2 Itu Naskah Naskahnya Banyak Sekali Yang Berasakan Islam Kemudian Ada Kutipan Al-Quran Seperti Yang Terdapat Dalam Naskah Tadi Salah Sati Hicayat Nawawi Dan Mungkin Naskah Naskah Lainnya Jadi Salah Satu Yang Diaju Al-Quran Ya Saya Apa Ya Mantap Dengan Itu Karena Statement Itu Kan Ada Di Banyak Tempat Dan Taksir 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 Al-Quran 223 Menurut Pandangan Orang Jawa Jadi Setelah Tanya Tanah Dalam Tanyo Lebih pada Padang Pasir Sadang Radang Murad Yang Sangat Berharga Sekali dan justru disitulah menurut, ini menurut saya ya, menurut banyak paksudnya bahwa disitulah ladang itu disitu digambarkan sebagai sesuatu anugerah yang luar biasa, ada, sehingga wanita itu ditempatkan pada hal yang mulia karena saya pernah mendapat regresi ketika menulis ini, kebetulan saya dan Bu Nanti, disini saya sampaikan bahwa ada aturan zakat bagi hasil sahabat, nah itu ada 5% untuk mendapat dan 10% untuk yang dibiarkan saja secara alamat dengan demikian, menurut saya gambaran istri atau wanita sebagai ladang sebenarnya menempatkan perempuan sebagai sesuatu yang tetap ternilai dan mulia kedudukan artinya laki-laki atau suami memperlakukan dengan sebaik-baiknya, berhati-hati agar tidak membuat sakit atau bahkan membuat tatap maka nanti juga ketika berladang itu kan tadi sudah menunggu ada adabnya ada adabnya, betul tidak semaunya sendiri maka tadi ada kalimat yang nggaru, yang nggaru itu bisa menanamkan benih juga bisa melakukan itu, itu jangan semaunya sendiri jadi angler ngaru, jadi keasihkan dengan itu tanpa ada batasan atau galengan atau apapun itu yang tidak ada syariat nah kemudian muncul wilehi syarak syaringat benih itu harus penuh dengan agama jadi kan kalau kita niatnya untuk yang di atas sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, maka kita mengatur itu semua tidak sembarangan terima kasih jawabannya Mas dan Ibu ada satu pertanyaan lagi dari Mas Probo di Jepara pertanyaannya yaitu bagaimana PA2 dulu mengajarkan substansi suluk tanen kepada anak-anaknya? ya, kalau kita lihat tadi dari beberapa teks karena teks-teks ini paling berkaitan nanti ya itu bahwa pengajarannya itu disini ada di babak Pak Waraman disampaikan bahwa sebelumnya itu ada kegiatan pengkajian lah kita itu diawali dengan nembang setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat itu ada di babak Pak Waraman jadi ada yang tembang kemudian ada yang menjelaskan itu yang kemungkinan terjadi cara penyampaian di Pak Waraman itu seperti itu salah satunya adalah setiap mingguan ada kajian mingguan kajian mingguan setiap Jumat untuk mengkaji nafkah-nafkah yang sudah dihasilkan untuk disampaikan kepada para penerusnya salah satunya dengan itu kalau di Pak Waraman sekarang ini sudah tidak ada ya kegiatannya di Jumat memang kalau di Kerajaan Jogja masih ada tradisi tembang setiap Jumat tembang mau cepat itu biasanya kalau di Kerajaan Jogja setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat itu ada kegiatan nembang bagian itulah yang dulu itu disebutkan di babak Pak Waraman dulunya di Pak Waraman ini setiap Jumat dilakukan seperti itu lalu yang lainnya adalah menuliskan kembali dan selalu di dalam tadi tiwulang itu selalu ada di dalam karya sastra Pak Waraman utamanya adalah tiwulang sestroji itu sestroji itu kalau boleh saya sebut sebagai rohnya roh atau ideologinya Pak Waraman itu disitu ini yang menarik karena hampir semua naskah masih mengandung itu itu yang menyebabkan berarti itu cara Pak Kualam 2 mengajarkan kepada anak-anaknya itu dengan cara tembang itu tadi yang salah satunya itu metode metode ya tadi metode komunikasi metode komunikasi pada petra putrinya pada masa itu ada masa untuk berkumpul dengan petra putrinya salah satunya dengan tadi kegiatan kajian kalau saya mungkin zaman sekarang trennya kajian ya jagungan beginilah ngobrol ya ini ada pertanyaan berikutnya pertanyaan mungkin untuk mempersingkat waktu ya karena sudah mau waktunya berbuka puasa itu pertanyaan dari Mbak Veronica di Jakarta pertanyaannya adalah apakah suluk tanen ini bisa dengan mudah dibaca oleh para tamu karena sudah dilakukan transkripsi atau translitrasi atau masih dalam bentuk aksara ini saya bantu jawab ya jadi untuk suluk tanen ini bisa dibaca oleh pengunjung atau tamu yang datang ke perpustakaan Pura Pak Kualaman karena sudah di translitrasi selain itu mengenai piwulang esri ini juga sudah diteliti dan dijadikan skripsi ya oleh salah satu mahasiswi ini juga bisa oleh mahasiswi sastra jawa kemudian bisa juga untuk suluk tanen sendiri diakses di jurnal Jumantara milik PNRI dengan judul potret wanita dalam suluk tanen jadi monggo buat Mbak Veronica atau teman-teman yang lain ingin membaca lebih lanjut penelitian dari Ibu Arsanti dan Mas Bagus bisa dibaca di jurnal Jumantara itu tadi atau datang langsung ke Pura Pak Kualaman tapi nanti kalau sudah covidnya selesai sekarang ditutup bisa diakses jadi iya masih bisa diakses nanti ketik saja suluk tanen Arsanti atau putret wanita nanti akan muncul karena ini muncul pernah kita buat penelitian dan dimuat di Jumantara ini untuk piwulang juga piwulang putri kebetulan yang piwulang putri juga pernah saya buat penelitian piwulang putri secara keseluruhan tentang suluk tanen tenon dan badik sudah pernah kita seminarkan itu di Perpusnas dan Manasa tahun 2016 jadi kalau mau dicari tentang piwulang putri yang tanen tenon badik itu ada di Manasa 2016 nanti ketik aja di Jurnal Manuscriptal sudah ada 2016 nanti silahkan di ketik judul teksnya Insya Allah sudah ada baik mungkin bisa kita akhiri ya terima kasih terima kasih untuk Mas Bagus dan Ibu Arsanti sudah mau berbagi ilmunya dengan saya dan juga teman-teman di rumah ya mengenai piwulang estri dan juga apa suluk tanen dalam piwulang estri oh ya BTW biar Ibu bahasanya agak kekinian gitu ya barangkali pemirsa nya di rumah juga kan BTW gitu ya ini jadi suluk tanen ini juga menginspirasi Gusti Putri atau permaisuri dari Pakualang 10 2020 untuk membuat batik Bu ya jadi batik seri piwulang estri namanya nah untuk suluk tanen sendiri gue ini disini sudah ada mungkin bisa dibatiknya ini adalah batik yang terinspirasi dari suluk tanen nah ini dari setiap motif ini tuh melambangkan yang tadi disampaikan sama Ibu Arsanti ya ada metafor-metafornya itu sama Gusti Putri dan juga tim batik dan juga tim perpustakaan kami membuat batik ini salah ada gambar ini bisa dilihat ya ada seperti tunas nah ini tuh tunas-tunas ini tuh menggambarkan winih atau winih yang mulai tumbuh winih yang mulai tumbuh tadi jadi metafor dari winih itu di alihwahanakan ke dalam motif batik selain itu ada ini mungkin yang bergelombang-bergelombang ini adalah perwujudan dari metafor tanah yang pengemburan tanah iya tanah yang dijadikan tempat untuk bersemainya benih tadi itu Bu di luku, di luku itu dikemburkan dibuat ini iya benar jadi kan gak lengkau nah itu kemarin jadi Gusti Putri itu berpikir apa ya kira-kira yang dari kan Gusti Putri itu salah satu pemerakarsa batik-batik naskah di pulau itu Bu itu ada apa ya yang sekiranya baju itu bisa dipakai cantik tapi juga pesannya itu bisa disampaikan juga bisa dinikmati sama halayak umum nah kemudian oh ya sudah dari pulang estris saja akhirnya kami dari tim perpustakaan dan juga tim pembatik itu mulai menggali itu terus kebetulan juga kemarin Buar Santih juga pernah membahas tentang sulotanen jadi supaya teman-teman di rumah ini tahu bahwa dari naskah itu kita gak cuman bisa dilihat apa ya bisa dibaca to dibaca doang gitu tapi bisa dinikmati juga dalam wujud seni yang lain yaitu seni batik yang sudah diwujudkan di pakualaman ini bisa jadi itu menjawab pertanyaan pertama tadi ya bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak pertanyaan dari Bu Intang tadi ya yang masih muda-muda ini oh dengan media alih wahana menjadi batik tadi ya jadi selain komunikasi tadi tapi juga dari batik ya ini Bu Intang ini bisa menjadi jawaban ternyata jawaban lain Ibu ternyata oke terima kasih banyak ya Ibu untuk sama-sama waktunya dan ilmunya kali ini terima kasih juga untuk teman-teman di rumah untuk emas mbak bapak ibu dan semuanya sampai jumpa di lain waktu itu di edisi yang keberapa ke 18 insya Allah nanti setelah lebaran ya temanya apa ya nanti masih kita coming soon deh ya nanti kita standing ya terima kasih banyak tersesat pelajari ya ini ya 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 Terima kasih. Terima kasih.